Ada kabar baik dari dunia sinetron tanah air, Dylan Carr sudah kembali berada di depan kamera. Dylan yang sudah dianggap sehat kini melanjutkan syuting. Penampilan aktor berdarah Indonesia, Inggris, Italia berbeda. Kepalanya biasa terbuka dengan rambut gondrong dan kelihatan kurus. Aktor berusia 24 tahun mengenakan kacamata membuat rupa wajahnya berubah. Beberapa waktu lalu, Dylan mengalami kecelakaan lalu lintas, Dylan pun sempat dinyatakan koma. Komedian Bedu mengaku tak menerima bayaran pada penampilan di drama prestasi tanpa korupsi. Tapi tanpa menyebut jumlah, Bedu hanya menerima transportasi sebagai pengganti. Lebih dari itu, komedian kelahiran Brebes Jawa Tengah berusia 40 tahun bangga tampil bersama tiga menteri, Nadima Karim, Erik Thohir, dan Wisnu Tama. Bedu menyebut tampilannya sebagai bentuk kepeduliannya sebagai warga negara yang ikut membantu mengkampanyakan anti korupsi. Sepertinya Bedu cukup puas menerima bayaran dalam bentuk lain. Komedian mana yang bisa dengan bebas memanggil orang nomor satu di tiga kementerian dengan nama sehari-hari dan Bedu mampu membuat penonton terbahan. Nama Chris Hatta disebut-sebut terkait dengan gonjang ganjing yang tengah terjadi di maskapai Garuda Indonesia. Ternyata Chris adalah kakak dari Sindiana, salah seorang pramugari yang diisukan wanita idaman lain dari Direktur Garuda. Chris membenarkan bahwa Sindiana adalah adiknya. Tapi aktornya juga presenter yang baru saja di foundis lima bulan ini tak tahu sejauh mana keterlibatan adiknya. Chris juga mengaku dirinya tak punya kapasitas untuk ikut campur. Sementara itu, sang adik membantah berita negatif yang beredar di akun Twitter. Bila diperlukan, Sindiana akan membawa kerana hukum karena dianggap sudah mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga. Terima kasih telah menonton!